Sumbul kemudian mengajak Alessandra untuk pergi Dia sangat kecewa Bagaimana mungkin Mahidevran ada di sana Sedangkan Sultan sendiri yang memintuk menemani dia Hingga akhirnya ia kembali ke kamarnya Dan semua gadis menertawakannya Di dalam kamar Mahidevran melihat cincin yang berwarna hijau Dan ia sangat menginginkannya Namun Sulaiman mengatakan itu belum layak untuk dipakai Sultan Sulaiman meminta Mahidevran untuk meninggalkannya Karena ia ingin melanjutkan pekerjaannya Sulaiman memanggil Ibrahim dan memarahinya Karena membiarkan seseorang masuk ke kamarnya tanpa persetujuannya Saat Niger Kalfa masuk ke dalam harem Dia melihat kamar yang berantakan Dan menghukum semua gadis untuk membersihkannya Jika tidak mereka tidak akan bisa makan Ketika hendak keluar Sulaiman berpapasan dengan para gadis Dan melihat Alexandra yang sedang membawa bak air Untuk membersihkan kamar yang berantakan Sulaiman berhenti sejenak Kemudian tetap melanjutkan jalannya Sultan Sulaiman juga menemui ibu Permeshuri Dan berkata bahwa Permeshuri adalah ibu dan ratu yang sangat dihormatinya Tapi bukan berarti bisa ikut campur dengan apa yang sudah diputuskannya Permeshuri mengerti akan maksud dari Sultan Dan ia segera memanggil Mahidevran untuk memberikan pengertian kepadanya Di Partikan Roma Mereka sedang membahas tentang apa yang telah dilakukan oleh Sultan Sulaiman Dimana mereka menganggap bahwa Sultan Sulaiman mengambil keputusan dengan cepat dan tepat Ibrahim yang mengerti keinginan Sultan Sulaiman Ibrahim yang mengerti keinginan Sultan Sulaiman menawarkan padanya untuk memanggil Alexandra kembali Sultan pun menerimanya dengan senang hati Di dalam harem sumbul memberitahukan bahwa Hurem dipanggil kembali malam ini oleh Sultan Sulaiman Nigar pun menyampaikan kepada Alexandra bahwa ia dipanggil malam ini oleh Sulaiman Tampak wajah Alexandra yang begitu senang Sultan menunggu Alexandra di balkon istananya Sambil membayangkan kejadian sebelumnya saat ia bertemu dengan Alexandra Alexandra kembali didandani dengan sangat cantik Memakai gaun indah berwarna merah menyala dengan rambut tergerai Di dalam kamar Sultan Sulaiman sangat gelisah berjalan mondar-mandir menantikan Alexandra Tampaknya Sultan Sulaiman sangat menyukai Alexandra Kini Alexandra sudah ada di depannya Saat Sulaiman bermaksud mencium pipi Alexandra Tiba-tiba Alexandra pingsan lagi Hehehe Sulaiman membawa Alexandra ke tempat tidur Sampai kemudian Alexandra bangun Sulaiman Sulaiman Tumpai ke tempat tidur Tumpai ke tempat tidur Makai Alunan violen yang dimainkan Ibrahim Terasa menyayat hatinya Ia sangat cemburu Hatice juga keluar kamar ikut menikmati alunan violin Ibrahim Alexandra memuji permainan Ibrahim Sultan bercerita tentang Ibrahim Ibrahim adalah teman berburunya, teman rahasianya selama tujuh tahun terakhir Dia sudah bersamaku sejak Mustafa menapakkan kakinya Alexandra memasukkan anggur ke mulut Sultan dan mengatakan Aku juga akan menjadi temanmu, juga kekasihmu Sultan pun mengatakan, kamu iri dengan Ibrahim Ya, jawab Alexandra Kesokan paginya, Alexandra terbangun dan mengagumi kamar indah Sultan Sulaiman Matanya terpana melihat cincin bertahta berlian hijau yang sebelumnya juga diinginkan Mahidevran Ketika ia hendak mendekati benda itu, Sultan memanggilnya Di kamar para gadis, Nigar Calva membangunkan mereka dan meminta mereka bersiap untuk sekolah hari itu Ibrahim datang memeriksa situasi Ketika mendengar obrolan seru dari luar kamar, ia tahu bahwa Sultan sedang tak ingin diganggu Lalu, Ibrahim pun kembali Valide, Hatice dan Mahidevran sedang menikmati makan pagi Valide melihat Mahidevran yang hanya terdiam dan tak berbicara Valide mengatakan, besok adalah hari Kamis, akan jadi kesempatanmu untuk bersamanya Bersabarlah Sultan melihat Alexandra memegang cincin berlian hijau Kau menyukainya, aku yang membuatnya Kata Sultan Sulaiman Sangat indah Untuk siapa kau persiapkan ini? Tanya Alexandra Tapi Sulaiman hanya diam saja, memandang ke arah kaca Alexandra yang tahu diri, bahwa ia tak layak menanyakan itu Kemudian ia mendatangi Sulaiman, dan mereka pun berpelukan di depan kaca Dari mana asalmu? Tanya Sulaiman sambil memandang ke arah kaca Dari laut aku datang kepadamu Aku adalah milikmu Mataku, bibirku, dan hatiku Semuanya milikmu Jawab Alexandra Sambil membawa tangan Sulaiman untuk memegang mata, bibir, dan hatinya Mahidevran sedang di kamarnya Dan bersiap diri untuk menemui Sultan Sulaiman untuk nanti malam Ia harus tampak cantik malam nanti Tetapi Gulsah Pelayannya membawa kabar yang tidak menyenangkan Bahwa Sultan masih bersama Alexandra Berita itu membuatnya terkejut Dan sangat kecewa Ia menangis Hanya Gulsah yang menemaninya di kamar Bagaimana mungkin ia melakukan ini kepadaku? Aku adalah cinta sejatinya Bagaimana mungkin? Kata Mahidevran pada dirinya sendiri Di kamar Sultan Alexandra sedang menirukan gaya-gaya Orang-orang yang bertanggung jawab atas kamar para budak Seperti Daye Hatun dan Sumbu Aga Sultan Sulaiman sampai tertawa terpingkal-pingkal melihatnya Alexandra masih menirukan gaya negar kalpah Ketika Sultan kemudian mendatanginya Dan membisikkan nama Hurem Keteringanya Hurem apa artinya? Tanya Alexandra Hurem berarti yang ceria Yang selalu membuat kita tersenyum Mulai sekarang Namamu adalah Hurem Kata Sultan Sambil membelai dan mencium Alexandra Waktu yang seharusnya dimiliki Mahidevran untuk bersama Sultan Sulaiman Akhirnya terlewatkan Alexandra menghabiskan dua malam bersama Sultan Alexandra kembali ke kamar para budak Semua yang ada di sana menanyainya Alexandra mengatakan kepada mereka Bahwa Alexandra telah mati Dan berganti menjadi Hurem Sekarang itulah namaku Semua budak di sana mengejeknya Apa ia mendapatkan nama itu dari malaikat? Kata mereka Tapi Dengan penuh percaya diri Alexandra mengatakan Bahwa Sultanlah yang memberi nama itu Pembicaraan Alexandra dan budak lainnya Didengarkan oleh Gulsah yang langsung menceritakan kejadian tersebut Kepada Mahidevran Sultan Sulaiman mengirimkan ini kepadamu Hurem menerima pemberian tersebut Yang ternyata sebuah cincin berlian bermata putih dan koin emas Semua budak yang ada di kamar itu Menjadi iri dengan Hurem Yang telah berhasil menaklukkan hati Sultan Hurem senang sekali memasuki kamarnya yang baru Ia mencoba semua barang-barang yang ada di sana Nigar Kalpa mengingatkannya agar tak bertingkah seperti anak kecil Nigar Kalpa berpesan kepada Hurem Kau memiliki banyak saingan Mereka akan membuat jebakan untukmu Waspadalah dan jangan sekali-kali terlibat perkelahian Kata Nigar Kalpa mengingatkan Hurem Saat makan malam semuanya berkumpul Dan Mahidevran meminta Alexandra untuk menari Alexandra pun melakukannya Setelah itu Mahidevran mengatakan Itu bagus Alexandra Dan Alexandra pun mengatakan Namanya adalah Hurem sekarang Mahidevran tidak senang mendengarnya Dan mengingatkan Hurem tentang posisinya Melihat adu mulut yang terjadi antara Hurem dan Mahidevran Valide pun memenjarakan Hurem Setelah di dalam penjara Mereka akan mendatangi Hurem Hei katanya Disana Hurem menegaskan kembali bahwa namanya adalah Hurem Dan itu diberikan oleh Sultan Sulaiman Kecemburuan Mahidevran akan Alexandra Menginginkan Hurem tidak diberi air setetesmu Agar ia segera mati Di dalam penjara Hurem memanggil nama Sulaiman Seperti adanya kontak batin Di dalam kamar Sulaiman langsung mengingat Hurem Dan meminta Hurem untuk datang Sumbul Agah pun mengatakan bahwa Hurem dipenjara Sulaiman pun kaget Dan menanyakan siapa yang memerintahkan Sumbul pun mengatakan Itu adalah ibu Sultan Sultan Sulaiman pun marah Dan meminta segera Sumbul mengeluarkan Hurem Sulaiman juga marah kepada Ibrahim Yang tidak tahu kejadian hal itu Tapi Ibrahim menjelaskan Bahwa saya tidak bisa berada di Hurem Jadi saya tidak tahu apapun di sana Tapi Sulaiman mengatakan Kamu punya kuasa dan segel Kamu bisa gunakan itu Jadi info ya guys Kalau Hurem itu tidak bisa dimasuki pria Kecuali Raja dan Kasim Makanya Ibrahim bisa beralasan seperti itu Alexandra pun kini berada di dalam kamar Tapi tiba-tiba Sultan Sulaiman berada di sana Sulaiman sangat mengkhawatirkan Hurem Di tempat lain Mahi Devran merasa di atas angin Karena menganggap dia bisa menyingkirkan Hurem Gak tahu aja dia kan Hurem udah diperlukan Raja sekarang Waka-waka-waka Sebenarnya si Mahi Devran ini sendiri yang membuat Raja Jadi makin dekat sama Hurem ya Di tempat Valide mereka sudah mendengar Kalau Raja sudah melepaskan Hurem Pagi hari Hurem sudah berada di kamar Raja Dan Raja Sulaiman pun bahagia melihat Hurem Raja menutup mata Hurem Dan memberikan hadiah padanya Saat mata Hurem dibuka Ia melihat ada cincin hijau di jarinya Yang sebelumnya ia lihat Sweet banget deh Raja satu ini Kisah selanjutnya nantikan di episode berikutnya ya Apakah Hurem bisa bertahan di dalam istana Dan gimana reaksi dari Mahi Devran Pas lihat cincin itu Jangan lupa untuk subscribe dan like Makasih udah subscribe Makasih udah nonton Mohon maaf Kalau suaraku tak senyaman angin sepoi-sepoi Tetap selalu bahagia Saya Annie Pamit undur diri Sampai jumpa Bye